Saya pernah mendengarkan bab makroh, mohon penjelasannya tentang makroh. Makroh itu sesuatu yang apabila dikerjakan, jadi sesuatu yang apabila dikerjakan itu tidak berdosa, namun dibenci, dan jika ditinggalkan berpahala. Contoh, makan minum dengan berdiri itu satu hal yang makroh. Kalau kita makan atau minum dengan berdiri memang tidak dosa, namun itu tidak ada adab, tidak beretika, perbuatan yang dibenci, meski tidak dosa. Dan jika kita tinggalkan, artinya kita makan maupun minum dengan duduk, tidak dengan berdiri, kita berpahala. Sehingga makroh itu sesuatu yang dikerjakan, itu tidak berdosa. Namun jika ditinggalkan, itu berpahala. Tentu antara tidak berdosa dan mendapat pahala, orang yang waras, orang Islam yang waras, tentu akan memilih mendapatkan pahala. Ini tidak berdosa, iya tidak berdosa, tapi tidak dapat pahala, malah dibenci. Namun jika kita tinggalkan perbuatan itu, nambah pahala kita. Masa iya nambah kebaikan, tidak kepingin? Ya setelah saya tak makan minum dengan berdiri, apa makan minum dengan tangan kiri, meskipun itu makan dan minumnya setan, surah apa-apa. Berarti tidak menginginkan kebaikan, tidak kepingin bertambahnya kebaikan. Kamu tambah gaji, ngoyok, masuk tambah kebaikan di sisi Allah, tidak kepingin kan itu. Nah ini pola pikir kita yang selama ini dicekoi, dijejeli. Halah orang apa-apa yang ngeratus. Padahal itu sesuatu yang makroh. Makan berdiri, minum berdiri, standing party. Makan dan minum berdiri, orang-orang yang konon kabarnya modern itu kan standing party. Makan minum dengan berdiri, belum standing party, belum dikatakan orang berada, belum dikatakan orang modern. Nah kita tidak usah kepingin yang seperti itu. Karena kita menginginkan tambahnya kebaikan di sisi Allah di setiap waktu, di setiap saat. Nah ada lagi.